Ini kita tanya konsumen kita hasil saja. Kalau pagi suaranya kayak oe, lama-lama kalau udah panas, hilang. Lagi muntul lagi, sore itu ketip-ketip olinya. Gambar oli, gambar oli, ya. Gitu-gitu oli ketip-ketip, suara tambah kasar, pengecek ya. Nah, ini lagi kita analisa dulu. Nah, untuk penanganan, kalau dianalisa itu seperti pompa oli ya, suaranya di bawah sana. Kalau kita gas. Nah, ini sedangkan kita tahu, sempat kita lakukan penggantian oli, ini olinya tidak kurang ya. Nah, jadi olinya baru, baru kita ganti dan ternyata di sini sudah ada tanda-tanda penggumpalan. Ya, jadi intinya, ini analisa kita menuju ke oli yang sudah menggumpal. Nah, ini tindakan ringannya, kita gunakan engine pass. Oh, itu gunanya untuk melurutkan kotoran ya, yang sudah menyumbat di bagian corong bawahnya, corong oil pan-nya. Nah, karena untuk membongkar oil pan-nya ini tidak bisa, jadi kita harus menurunkan transmisi atau menurunkan mesinnya ya. Ada dua baut yang tidak bisa kita buka, jadi tidak bisa kita lepas. Oke, kita matikan dulu. Kita isi dulu engine pass-nya. Penggunaan engine pass-nya ini disarankan satu ya, cuman kalau sudah trouble seperti ini, kita bisa menggunakan dua atau tiga kaleng. Kita buka satu lagi. Nah, ini cairan ini memang khusus untuk melarutkan kotoran, jadi memang nanti kita harus mengganti oli lagi ya, kalau memang olinya sudah. Nah, ini akan kita menyalakan mesin, kita akan tunggu pisaran ya 10-15 menit. Nah, suara noise tersebut apabila kita membandingkan ya, atau menyamalkan itu mirip pompa power steering yang sudah kehabisan oli. Jadi, noisenya persis ya. Nah, bunyi itu juga sama. Nah, bunyi timbul dari pompa olinya yang sedikit tekor lah ya, mengalami tekor oli di pasokan inputnya. Nah, ini akan kita nyalakan dulu. Yuk, Pak, kita nyalakan dulu. Kita posisi idul, kita tunggu sampai 15 menit. Nah, ini jam menunjukkan 12.56 ya. Nanti kita akan tunggu di kisaran jam 1, lebih 10 menit. Ya, seperti itulah untuk meteran jamnya. Nah, kenapa sih oli bisa seperti itu? Biasanya dari penggantian oli yang tidak teratur ya. Kita telat melakukan penggantian oli. Nah, biasanya itu juga bisa menyebabkan oli terjadi penggumpalan. Kedua-duanya mungkin jadi oli yang memang tidak pas, spek dengan mesinnya itu juga bisa. Dan ketiganya mungkin oli palsu ya, yang banyak di kita jumpai. Nah, itu, tapi kalau menurut saya ini faktornya real dari penggantian oli yang telat. Karena kita lihat dari data-datanya di sini, itu memang orangnya telat dalam penggantian olinya. Nah, ini tindakannya kita flushing dulu, tindakan ringan ini. Untuk melarutkan kotoran yang menyumbat di corong bagian bawahnya. Nah, kalau memang tidak bisa ya, tentunya kita akan melakukan pembongkaran. Nah, apakah bahaya kalau sesuatu seperti ini terjadi di mobil? Tentunya bahaya, karena apabila terus-menerus dijalankan, maka kalau olinya itu mengedip terus, itu artinya tidak ada oli yang naik di bagian mesin. Tentu, itu akan memberi luka pada metal-metal yang berputar di bagian mesin, dan akhirnya mengalami kerusakan. Dan kita harus menurunkan mesinnya, kalau seperti itu ya. Nah, ini bisa kita katakan tindakan sementara. Karena untuk penggumbalan atau oli yang sudah mengedap, itu tidak murni, tidak seluruhnya bersih, larut dalam engine fast tersebut. Baik itu merk apapun ya, untuk pengalaman saya. Jadi, untuk penanganannya yang memang hasilnya 100%, ya kita turunkan mesin, dan kita cuci semua jalur-jalur olinya. Ini hanya tindakan sementara, karena hanya sifatnya untuk melonggarkan cairan hisap atau input daripada pompa oli tersebut. Dan tentunya jarur yang dilewati ya. Nanti kalau waktunya sudah pas, dan hasilnya sudah bagus, nanti kita bisa menurunkan olinya, dan kita ganti filter oli, kemudian kita ganti oli yang baru. Nah, mobil sudah bisa digunakan lagi. Apabila tidak sembuh bagaimana? Ya tentunya kita harus melakukan pembongkaran. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini sudah menunjukkan jam 1 atau 13.10 menit, artinya kita sudah 15 menitan ya, untuk posisi idulnya, atau menyalakan mesinnya. Nah, ini akan kita matikan mesin, kemudian kita akan tap olinya, kita kuras, dan filternya langsung ini akan kita ganti. Dan akan kita ganti yang baru olinya. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita gas. Dan setelah kita turunkan mesinnya, karena ketidakberhasilan setelah di-flashing, ini kondisinya sangat miris. Di sini, sudah bisa kita lihat, terlihat oli yang menggumpal ya, di ruangan mesin. Kita lihat bagian bawah. Ini adalah bagian bawah dari mesinnya. Dan, benar, seperti analisa pertama ya, yaitu, corong oli mengalami mampet. Nah, ini yang menyebabkan bunyi noise tersebut. Mungkin Anda sering menjumpai bunyi tersebut, hampir mirip pompa power steering yang minyaknya kurang. Nah, hal ini mirip sekali. Nah, cuman yang membedakan di sini adalah pompa oli, maksud saya. Yang terjadi adalah kurangnya pasokan di jalur inlet atau in daripada oli ini. Ini posisinya seperti ini. Ini olinya yang gumpal. Nah, efek berkepanjangan, apabila diteruskan ya, simbul oli sudah nyala, dan kasar tentunya, pasti nanti akan terjadi kausan di bagian metal-metalnya, dan itu pasti akan lebih parah. Nah, penangannya, kalau seperti ini, kalau memang belum terjadi suara kasar yang menimbulkan detukan daripada metal dan lainnya, mungkin bisa sekedar membongkar dan membersihkan saja. bisa dicarong olinya seperti ini, dan nanti kita jalur olinya kita bersihkan semuanya. Ya, sip. Nah, ini terlihat gumpal-gumpalannya mampet. Ini pompa olinya di sini, letaknya. Ya, pompa olinya letaknya di sini. Ini sudah rantai. menunjukkan led-nya. Seperti ini posisinya. Oke, ini efek dari apa? Satu, pulang rajinnya penggantian oli. Oke, video ini mudah-mudahan membuat Anda lebih rajin atau lebih aktif dalam perawatan mobilnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puches, awan montir. Ngantuk, bro. Ngantuk, simbahnya. About That's my latte. selamat menikmati